Hasil buruk, manajemen Persebaya panggil Aji Santoso? Ada apa? Hasil buruk, manajemen Persebaya panggil Aji Santoso? Ada apa? Hasil negatif di Rai Persebaya saat menjamuran Senusantara FC bermain di Stadion Gelora Bumtomo. GBT, Bajol Ijo ditahan 2-2. Itu memperpanjang rekor Persebaya yang tidak bisa menang di GBT musim ini setelah sebelumnya ditahan 1-1 Barito Putra pada match day kedua. Dilansir dari Persebaya.id, dari 4 pertandingan, Persebaya telah kehilangan 7 poin. 4 dari 2 kali seri. Plus kehilangan 3 poin dari ketalahan 0-2 di kandang PSIS Semarang. Hanya sekali Persebaya menang melawan Persis Solo di Laga Perdana. Kami akan memanggil tim pelatih untuk melakukan evaluasi, sebelum tim berangkat away ke Jakarta, kata Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya, 23-7. Kami menilai permainan tim belum maksimal dalam 4 laga yang sudah berjalan, kami akan berdiskusi. Apa saja yang harus dibenahi sehingga bisa lebih baik di pertandingan selanjutnya, lanjutnya. Manajemen Persebaya akan menggali apa-apa saja yang harus diperbaiki menyongsong laga-laga selanjutnya. Perbaikan bisa dari sisi tim pelatih, pemain, maupun dari sisi dukungan manajemen. Kita harus terus memberikan dukungan positif untuk tim, baik pelatih maupun pemain. Pertemuan ini adalah bentuk dukungan positif itu, agar tim segera keluar dari tren negatif, papar Chandra. Persebaya akan menghadapi Persija Jakarta dalam matchday kelima nanti. Rancananya laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Persebaya pernah menang di sana pada 2019. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam Satunya Li, Wani Terima kasih sudah nonton.